Nah kita telah sampai nih di lokasinya Uh keren banget nih serangan Mantap guys Uh ganteng Mantap Nah guys sekarang saya telah sampai di serangan Ini sama Om kedut nih Pokoknya kue anak custom anak motor retro gak kenal dewa Kuala tau Keren banget loh disana guys bisa dilihat tuh Disini banyak sekali tempat untuk nongrong Resto-resto yang enak-enak juga banyak Terus Itu banyak-banyak sekali Yachts itu Ada kapal pinisi dan lain-lain Bisa dilihat Keren-keren abis loh For your info guys Bulung boni ini adalah makanan langka Jadi kalau ini gak setiap saat ada Jadi kalau kamu kesini Dan bisa menikmati bulung boni adalah sesuatu yang bener-bener priceless Halo pribadi welcome back with me Di sore hari yang cerah ini aku main ke bengkelnya beli ketut pro tuner Kalian anak-anak custom kualat kalau gak tau beli ketut pro tuner Ini adalah bengkel custom yang luar biasa beken di Bali Nah tapi kali ini saya mau diajak bulan ke dia Sama dia kemana pak? Keserangan Keserangan Itu apa pak? Keserangan tuh pulau kecil di Dekat kota Denpasar lah Oh gitu Terpisah oleh selat kecil Jadi ada jembatannya nanti Nanti bisa kita lihat Nah yuk sekarang kita healing kesana ya Yuk thank you Nah kes Yuk kita berangkat dulu Onggo mas Kepi ketut naik ninja Sore ini akhirnya kalian aku ajarai Den ke pulau serangan bersama dengan beli ketut owner dari bengkel custom pro tuner yang luar biasa peket di Bali Jarak dari Denpasar menuju pulau serangan sekitar 10 km atau memakan waktu sekitar 24 menit perjalanan sampai Duh Macet maya nih Terlalu lipasnya Yuk rup Lalu lintas rek Sore ini arus lalu lintas di Denpasar terpantau cukup rame Sehingga kita tidak bisa leluasa tarik gas dalam riding kali ini Tapi untungnya berkat magic loop oil booster Suhu mesin dari Ronin ini jauh lebih dingin Sehingga panas mesin berkubikasi besar dalam kondisi seperti ini tidak terlalu mengintervensi diriku Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati For your info, letak Pulau Serangan ini berada di seberang Denpasar atau di seberang Nusabia Pulau Serangan adalah pulau kecil di Bali yang mana banyak dijadikan tempat bersandariat semewah dan ada juga konservasi penyuh di sana di dalam Pulau Serangan nanti kita akan menikmati bulung boni yakni rujak dari rumput laut yang hanya ada di bulan-bulan tertentu saja di Pulau Serangan selamat menikmati meskipun Pulau Serangan berada di seberang Nusabia namun untuk menuju ke Pulau Serangan kita tidak perlu menyeberang naik kapal karena sudah ada jembatan yang menghubungkan dari Denpasar menuju Pulau Serangan ini jembatan Serangan wah keren-keren mantep nih pulau nya itu oh ini pulau nya oh jadi ini Denpasar ini serangan ini jembatannya itu pulau nya oh itu oh keren yuk iya oke wikai mantep keren akhirnya kita sampai juga di Pulau Serangan sekarang saatnya kita mencari tempat yang indah untuk parkir sembari melepas bawah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kita telah sampai nih di lokasinya Uh keren banget nih serangan Mantap guys Uh ganteng mantap Aku mampir konek motel antri banget mau Apa Sifut Itu kas-kas Bali Tadi habis makan Pak Jurgen masuk makan Oke guys ini habis ini Takjak lihat geseruan disini ya Nah guys Sekarang saya telah sampai di serangan Ini sama Om ketut nih Pokoknya kue anak custom Anak motor itu gak kenal deh Keren banget loh disana guys bisa dilihat tuh Disini banyak sekali tempat untuk nongrong Risto-Risto yang enak-enak juga banyak Terus Itu banyak-banyak sekali lihat situ Ada kapal pinisi dan lain-lain bisa dilihat Keren-keren abis loh Nah bisa dilihat nih Keren banget kan Bersih sekali Itu ada kapal pinisi disana guys Keliatannya itu Waduh mantap-mantap For your info guys Disini ini makanya banyak sekali Yachts mewah Pinisi dan lain-lain Karena ini adalah tempat berlabuhnya Jet ski Pinisi Yachts mewah Pokoknya private-private yacht gitu Yang mewah-mewah Ada disini Dan diseberang sana itu adalah Pantai Sanur Jadi ini Seperti pulau tersendiri Lepas seberangnya dari Denpasar Jadi makanya dikasih jembatan Nanti Ini Keren abis Makanya kalau kalian lihat Bisa dilihat loh Yachtsnya keren-keren kan Tempatnya orang-orang kaya semua ya Nah kalian penasaran Seperti apa Keseruannya Yuk tonton terus video ini Sampai abis Abis ini aku mau Nyobain Kenimatan Dari Rujak Rumput laut Nah ini guys Aku mau cobain Rujak rumput laut Ini khas Bali Namanya bulung boni Bener om ya Ini ada rumput laut Terus ada kedelainya Ada jeruk limau Nah sekarang kita cobain Yuk Mau cobain Kayak gimana lesatnya Panjang-panjang nih rumput lautnya Coba ini Gurih mepi ya Nanti Jowo Rasa aneh Kayak botok Mir botok bener ya Nanti Jowo Tapi ini rumput laut Kayaknya kalau Buka ginian di Jawa Malah gak ada saingan Mantap Kalian mesti nyobain Bulung boni Ada kelapanya Asin-asin enak Rugi gak Coba For your info guys Bulung boni Ini adalah Makanan langka Jadi kalau Setiap saat ada Jadi kalau kamu Kesini Dan bisa menikmati Bulung boni Adalah sesuatu Yang bener-bener Priceless Nah guys Sebenarnya Aku ingin ngajakin Kalian ke penengkaran penyuh Tapi karena Keenangan makan rujak Terus ternyata Penengkarannya tutup Jadi ya Mau gak mau Petualangan kali ini Diakhiri sampai disini Oke Thank you for watching Jangan lupa subscribe Dan klik tombol loncengnya Dukung terus saya berkreasi Thank you juga Untuk beli ketut Yang telah Mengajak saya kesini Menunjukkan hidden gem Dari Denpasar Yang luar biasa keren Katanya supaya Banyak dikenal orang Mantap banget Yuk tonton terus Video saya selanjutnya Dengan petualangan Yang lebih seru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton